Intro Anda sedang mendengarkan Bern Report berita hari ini bersama saya Bernhard Faras Berita nasional dan internasional Berita pertama, Menkes respons PM Australia tanggapi orang ragu ya pusing Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengenanggapi santai pernyataan Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang masih meragukan bahwa tak ada kasus virus corona di Indonesia Terawan menyebut justru pusing menanggapi orang yang ragu terhadap sesuatu Terawan lalu menegaskan bahwa semua orang yang sempat diduga mengidap virus corona sudah dinyatakan negatif termasuk warga negara Indonesia yang baru saja dijemput dari luar negeri Sebelumnya, Scott Morrison ragu tidak ada virus corona di Indonesia Dia mengatakan itu dalam sebuah wawancara dengan stasiun radio Australia 3AW Berita kedua, Thailand konfirmasi kematian pertama akibat virus corona Kementerian Kesehatan atau yang biasa disebut Kemenkes Thailand melaporkan seorang pria berusia 35 tahun yang meninggal setelah terinfeksi virus corona pada hari Minggu 1 Maret 2020 Juru bicara Kemenkes Thailand, Dr. Suwana Chai Watan Aying Cheren Chai mengatakan pria tersebut telah menderita demam berdarah sebelum dinyatakan positif virus corona Sejauh ini, World Health Organization mencatat ada 42 kasus virus corona yang terjadi di Thailand Berita ketiga, 63 WNI kru Diamond Princess menuju Pulau Sebaru lewat pelabuhan PLTU Indra Mayu Sebanyak 68 warga negara Indonesia atau yang biasa disebut WNI yang telah dievakuasi dari kapal pesiar Diamond Princess di Yokohama, Jepang akan menuju lokasi observasi di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta Mereka dievakuasi dengan menaiki kapal perang Republik Indonesia, Dr. Suharso ke lokasi observasi di Pulau Sebaru Kecil Romongan WNI dijadwalkan tiba di Bandara Kertanjati pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Setelah itu, mereka akan menuju PLTU Indra Mayu pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat untuk menuju Pulau Sebaru Berita keempat, Muhyiddin Yassin resmi jadi Perdana Menteri Malaysia Pada hari Minggu 1 Maret 2020, Tan Sri Muhyiddin Yassin resmi diangkat menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 Muhyiddin merupakan pemimpin dari Partai Bersatu Pada kesempatan sebelumnya, Mahathir Mohamad secara terbuka menyebut Muhyiddin sebagai pengkhianat dan pecundang Mahathir sempat diajak olehnya untuk berkoalisi dengan Partai Islam Semalaysia dan United Malaysian National Organization Partai yang dulu mendukung Mahathir Berita kelima, total 42 orang tewas dari kerusuhan di Indonesia Beberapa waktu lalu, kota Delhi, India mengalami kerusuhan yang dipicu oleh sentimen agama Laporan terbaru menyebutkan korban tewas sudah mencapai 42 orang pada hari Sabtu 29 Februari 2020 Kekerasan yang merebak di Delhi disebut akibat kontroversi undang-undang atau yang biasa disebut UU, keluarga negaraan India Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan dia hanya berusaha memberikan amnesti kepada minoritas yang dianiaya melalui UU tersebut Namun, para kritikus meyakini bahwa UU keluarga negaraan adalah bagian dari upaya kelompok partai nasionalis Hindu Baratia Janata untuk menyudutkan komunitas Islam Berita kelima, permintaan SIM tinggi Arab Saudi buka lawangan instruktur perempuan besar-besaran Sekolah menyetir Saizet di kota Taif mengumumkan lawangan kerja untuk perempuan sebagai instruktur menyetir Di dalam pengumuman itu dikatakan sebanyak lebih dari 10.000 perempuan mengajukan permohonan surat izin mengemudi Sejauh ini sudah ada lebih dari 500 perempuan di Arab Saudi yang lulus dari kursus mengemudi dan mendapatkan lisensi Arab Saudi telah mengizinkan warganya dari kalangan perempuan untuk mengemudikan mobil sejak 24 Juni 2018 Sejak aturan itu diberlakukan, banyak wanita di Arab Saudi ingin belajar menyetir mobil Berita ketujuh, Donald Trump siap bantu Iran hadapi wabah virus corona Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan siap membantu Iran untuk mengatasi wabah virus corona Mereka bersedia membantu jika Iran meminta bantuan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat secara resmi mengatakan kepada Iran tentang kesediaan Amerika Serikat untuk membantu Namun, Amerika Serikat tak menyebut bantuan apa yang akan diberikan Pesan bantuan Trump ini dikirim melalui Swiss yang mewakili kepentingan Amerika Serikat di Iran Seperti diketahui, Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Iran sejak tahun 1980 Pada hari Sabtu 29 Februari 2020, dilaporkan terdapat 9 kasus virus corona baru di Iran 43 orang juga dinyatakan tewas akibat virus corona di Iran Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama, cukai minuman berpemanis berpotensi meningkatkan harga jual minuman Kebijakan pemerintah untuk mengenai pajak cukai minuman berpemanis berpotensi membuat harga minuman ringan naik sekitar 2-17% Disebutkan bahwa produsen minuman berpemanis yang memiliki target pasar kelas menengah bawah akan terkena dampak lebih besar dari kebijakan ini Seperti Unilever, Mayora, dan Indofood CBP sukses makmur Berita kedua, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dihentikan sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau yang biasa disebut PUPR Memerintahkan pemberhentian sementara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Pemberhentian ini akan efektif mulai pada 2 Maret 2020 dan berlaku selama 2 minggu ke depan Kementerian PUPR mengonfirmasi pemberhentian tersebut Alasannya, hasil pengamatan Komite Keselamatan Konstruksi PUPR Menyatakan sistem manajemen konstruksi tidak aman dilanjutkan sehingga akan mengancam keamanan pekerja di lokasi Berita ketiga, negara terima 6,48 triliun rupiah dari lalang barang sitaan 5 tahun terakhir Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan atau yang biasa disebut DJKN Kemenkau Mencatat negara memperoleh pemasukan sebesar 6,48 triliun rupiah dari transaksi lalang pemerintah periode 2015-2019 DJKN Kemenkau menjelaskan lalang barang dalam periode 5 tahun terakhir tersebut Kebanyakan terdiri dari barang-barang rampasan negara oleh KPK, Kejaksaan, serta barang-barang sitaan panitia urusan pihutang negara, pajak, atau beacukai Kebanyakan jenis barang yang dilalang adalah kendaraan bermotor Berita keempat, pertumbuhan kredit bank hanya 5,7% pada Januari 2020 Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan semakin mengecil Total kredit perbankan per Januari 2020 tercatat hanya tumbuh 5,7% secara tahunan Angka tersebut lebih rendah dibandingkan posisi kredit perbankan pada bulan Desember yang tumbuh 5,9% secara tahunan Di sisi lain, kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah justru mengalami peningkatan dari 7,7% menjadi 8,2% Sumber pertumbuhan tersebut berasal dari seluruh jenis skala usaha Berita kelima, modal asing sebesar Rp30 triliun keluar dari Indonesia selama wabah virus corona Bank Indonesia mencatat terjadi aliran modal asing keluar atau net outflow Sebesar Rp30 triliun dari pasar keuangan Indonesia sepanjang Februari Seiring dengan wabahnya virus corona di dunia Gubernur BI, Perry Wargio, mengatakan pasar keuangan global memang sedang meradang saat ini Perry menjelaskan, investor global dalam kondisi ini memiliki kecenderungan melepas investasi portfolio Kejadian ini tak terjadi di Indonesia saja, namun di berbagai negara seperti Korea Selatan, Thailand, Malaysia, dan Singapura Berita ke-6, Luhut sebut Starbucks, tertarik investasi hijau di Papua Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan Starbucks berminat menanam modal pada sektor investasi hijau di Papua Rencana tersebut telah direalisasikan melalui penanda tanganan Memorandum of Understanding atau yang biasa disebut MOU Namun, Luhut tidak menyebutkan berapa nilai akan ditanamkan Starbucks di Papua Perusahaan itu disebutkan berencana investasi di Papua dan Papua Barat Investasi tersebut antara lain untuk mengembangkan produk-produk lokal seperti kopi dan kakao Berita teknologi Berita pertama, staff positif virus corona, penyanyi Kim Chung Ha, karantina diri sendiri Penyanyi perempuan asal Korea Selatan, Kim Chung Ha, atau dikenal sebagai Chung Ha, dilaporkan mengarantina diri sendiri setelah salah satu staffnya dinyatakan positif virus corona Chung Ha dikabarkan baru kembali dari Italia pada 24 Februari 2020 lalu Chung Ha memutuskan mengisolasi dirinya sendiri meski hasil tesnya menyatakan dia negatif virus corona Chung Ha terpaksa membatalkan seluruh agendanya selama masa karantina berjalan atau sekitar 14 hari ke depan Berita kedua, skandal korupsi Najib Razak akan diulas dokumenter Netflix Skandal korupsi mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, akan diulas dalam salah satu episode serial dokumenter besuta Netflix yakni Dirty Money Dokumenter tersebut juga bakal menyertakan istri Najib yakni Rosmah Mansur Episode skandal korupsi Najib Razak akan muncul pada musim kedua seri Dirty Money Seperti diketahui, Najib saat ini sedang menjalani persidangan untuk dugaan korupsi dan juga pencucian uang yang melibatkan dana investasi dari perusahaan satu Malaysia Development Berhad Atau biasa disebut OneMDB Berita ketiga, The Invisible Man ditargetkan rauh pendapatan hingga 30 juta USD Film horor The Invisible Man, garapan sutradara Laik Wanel, hasil menembus box office Pada pemutaran Jumat 28 Februari 2020 lalu, film tersebut berhasil merauh pendapatan sebesar 9,9 juta USD Padahal, The Invisible Man dibuat dengan modal tak lebih dari 7 juta USD Studio Universal memproyeksikan pada pemutaran akhir pekan perdana, The Invisible Man akan mampu meraih pendapatan di kisaran 20 juta USD hingga 30 juta USD Berita keempat, ilmuwan deteksi ledakan terbesar di alam semesta Ilmuwan mendeteksi ada ledakan kolosal di luar angkasa Ledakan tersebut 5 kali lebih besar dibandingkan ledakan apapun sebelumnya di alam semesta Ledakan itu berasal dari lubang hitam supermasif, berjarak 390 juta tahun cahaya dari bumi Simona Giacintucci dari Naval Research Laboratory menyebut ledakan ini mirip seperti letusan gunung St. Helena pada tahun 1980 Peristiwa ini bahkan meninggalkan jejak besar di kluster galaksi, Oviukus Hingga saat ini, ilmuwan belum mendapat penjelasan kenapa ledakan itu begitu dahsyat Berita kelima, Apple bagikan iPad untuk pegawai yang terdampak virus corona Wabah virus corona memaksa sejumlah pegawai Apple di Cina untuk terus tinggal di rumahnya agar mencegah penularan Untuk meringankan beban mereka, Apple pun mengirimkan sebuah parsel berisi iPad kepada beberapa pegawainya yang terjebak di kota Wenzhou dan provinsi Hubei, Cina Parsel tersebut berisi hand sanitizer, termometer, masker, tisu basah, cemilan, iPad 10.2 inch terbaru, dan lain-lain Bersama parsel tersebut juga ditemukan surat dari Apple yang menjelaskan bahwa iPad yang diberikan bertujuan untuk membantu anak-anak mereka belajar selagi terperangkap di dalam rumah Berita ke-6, Jakarta dan Ibu Kota Baru akan jadi pusat data nasional Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan pusat data nasional Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate, menyebut pemerintah membidik Jakarta dan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur sebagai lokasi pusat data nasional Rencananya, pemerintah membangun pusat data nasional mulai tahun 2020 dan ditargetkan selesai pada tahun 2024 Pemerintah akan fokus untuk konsolidasi aplikasi dan data standarisasi, pelelangan proyek, penyediaan lahan, dan pembiayaan pada tahun 2020 Pemerintah juga mengklaim ada beberapa investor yang ingin berinvestasi soal data di Indonesia, seperti Alibaba, Microsoft, dan Amazon Untuk teks dan sumber berita selengkapnya, dapat Anda lihat di website www.bernhardfaras.com Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report Berita hari ini Jangan lupa untuk membagikan kanal ini kepada kerabat Anda Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi Dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Saya Bernhard Faras pamit undur diri Semangat selalu dalam menjalani hari ini Terima kasih sudah mendengar 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 Terima kasih sudah mendengar